Hai turbonya bocor bisa diperhatikan olinya menetes kemana-mana ini dia parah-parah banget Hai dulu pernah saya ganti tapi yang saya beli yang KW yang mitasi baru saya pasang saya hidupkan langsung bocor terus terpaksa saya pakai terus sampai beberapa bulan ini hasilnya nih parah nih bocornya nih bisa dilihat ini ini saya mencoba untuk saya perbaiki enggak saya ganti ya buat eksperimen lah eksperimen siapa tahu berhasil bisa diperhatikan kawan ini olinya ini netes-netes itu bekasnya itu di dalam selang intek manipolnya ini jalur intek manipolnya parah banget Hai ini pasif makan oli itu 3000 kilo 4 liter saya nih tiap 3000 km meter 4 liter kita buka bautnya ini baut-bautnya kita buka ya karena tangan satu ya kawan jadi susah mungkin saya persingkat di nanti yang dibuka ini ini di sini kita buka semua untuk membuka baut ini hati-hati ya jangan langsung dilepas keras soalnya bisa patah nih rawan patah dia ini udah saya ganti kunci L ini sebenarnya kunci 13 aslinya ya atau dikasih anti karat juga bisa oke kita predeli kawan kita lepas semua baut-bautnya hati-hati dalam pelepasannya sebelum melepas turbin kalau bisa ya dikasih tanda ya teman-teman karena yang ini ada balannya ya kita kasih tanda lah digores begini nanti waktu masa kembali itu biar pas karena ini ada balannya ini turbo nih ada titik beratnya ada balannya Oke sudah dilepas ini bisa dilihat ini ada kebocoran di bagian belakang juga nih ini banyak sekali nih Hai ini nggak kelihatan dia langsung kekenal pot ini ini turbo saya yang lama ini saya menggunakan double ring tapi saya gagal gagalnya apa saya salah bubut itu busingnya itu terlalu rapat jadi begitu kena panas langsung macet akhirnya rusak asnya ini nah itu aslinya seperti itu yang saya pegang itu asli bawaannya itu yang saya pasang ini itu sedar saya bubut ini yang model asli bawaannya ini penahan oli yang bawaannya seperti ini modelnya untuk busing sendiri ini saya panjangkan sedikit dari bawaannya tujuannya apa agar menjaga tidak getar kalau dia lebih lurus tujuannya kalau busingnya panjangkan logikanya dia lebih lurus untuk berputar Hai lihat perbedaannya sangat tipis kalian terus untuk jangan perlu diperhatikan ini harus di sini harus enak terus di lubangnya di lubangnya sini ini harus dia bisa muter sedikit maksudnya tidak mati dia takutnya apa untuk menjaga kita pada saat Hai turbo ini bekerja kan panas sini takutnya terjadi pemuayaan di sini di sini kalau ini maksudnya terlalu seret maka yang terjadi adalah ini akan macet Hai karena ini panas sekali ini akan macet akibatnya ini akan merosak dari wadah asnya ini 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 bisa diperhatikan ini harus bisa busing ini bisa diputar pakai tangan debik harus mau tapi jangan terlalu longgar nggak boleh terlalu longgar Hai ya sedikit cerita banyak kawan-kawan saya yang nanya Om sampah ini driver apa mekanik Hai dia bilang begitu saya jawab ya dua-duanya lho kok bisa iya dulu saya tuh seorang mekanik saya pernah bekerja di bengkel di Bali Hai selama ya kurang lebih 13 tahun lah saya jadi mekanik akhirnya ada satu hal yang tidak bisa lanjut di Bali akhirnya saya pulang pulang di Jawa inilah saya akhirnya menjadi seorang driver ya sejauh ini saya menikmati lah pekerjaan saya dan saya bersyukurnya Pak saya bisa membantu kawan-kawan sesama driver kalau terjadi kerusakan di jalan trouble di jalan itu saya bisa bantu seandainya pun saya saya tidak bisa merapat itu kadang via telepon misalkan kelistrikannya atau atau ada masalah yang lain itu Hai telepon saya saya bantu analisa Oh mungkin ininya berarti ininya Hai kalau saya tidak bisa merapat ya saya pantau via telepon untuk pertolongan pertama gitu nah ini ini kawan-kawan untuk nah ini harus bisa diputar dengan tangan ya harus ringan dia dan perhatikan nah itu Hai nah ini harus lancar tidak boleh seret ya ini baru bagus ini Oke lanjut sekarang kita pasang setelah kita pasang kita coba dulu kita flashback ke video sebelumnya ya kanan-kaan itu ya selamat menikmati 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 berhasil, ya lumayan banyak perubahan siap, tes drive tes drive lur oke, kita tes drive ya ya, kalau bisa RPM dijaga ya di bawah 2500 atau di bawah 2000 ini terbuatkan lebih awet daripada kita tahan di atas 2500, itu terlalu lama turbu akan cepat rusak dan oli akan semakin deras jika turbu itu sudah lumayan alami kekocoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita finish ya kita start awal di kilometer 3213 finish di kilometer 5270 itu artinya kita sudah menempuh jarak 2000 kilo lebih sekarang kita coba tes lihat berapa berkurangnya oli oke, kita lihat nah, kalau dilihat ini berkurang setengah liter ini saya rasa sudah wajar untuk jarak tempuh 2000 kilo itu sudah wajar apalagi muatan saya berat di atas 9 ton oke sampai ketemu di video berikutnya semoga bermanfaat salam mekanik besok